Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tim di KRI Rigel hari ini kembali menemukan sejumlah kartu identitas penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 berupa KTP, STNK dan juga paspor. Sementara hingga hari ke-9, tim dari TNI Angkatan Laut sudah menemukan 31 kantong berisi serpihan pesawat dan 14 kantong jenazah. Berupa serpihan dari pesawat Sriwijaya yang saat ini dapat rekan-rekan lihat sebagian sudah berada di KRI Kurau. Kemudian juga ditemukan bodipat dari korban yang ikut dalam penerbangan. Hal yang menonjol hari ini antara lain adalah ditemukan paspor STNK dan KTP dari korban untuk paspor atas nama Grisland Gloria Natalis. Kemudian untuk KTP atas nama Yaman Zai dan untuk STNK yaitu STNK sepeda motor atas nama Ali Wardana. Nah, untuk temuan-temuan ini selanjutnya nanti akan dibawa oleh KRI Kurau akan diserahkan ke Posko Basarnas yang berada di JICT, Dermaga JICT. Kemudian dari hasil SAR yang dilaksanakan oleh TNI AL sampai hari ke-9 ini, kita telah berhasil menemukan serpihan kantong yaitu 31 kantong serpihan dari pesawat, kemudian 14 kantong bodipat korban yang menonjol penyelam gabungan dari TNI AL telah menemukan black box yang teridentifikasi sebagai FDR. Kemudian kita juga menemukan casing atau kotak dari CVR. Sementara untuk memori dari CVR sampai saat ini masih kita laksanakan pencarian.